Tim Nas U22 Indonesia berhasil keluar sebagai juara pada cabang olahraga sepak bola putrasi Games 2023 Kamboja dan berhak atas medali emas. Pada laga final sepak bola putrasi Games 2023 yang digelar selasa 16 Mei 2023 malam, waktu Indonesia parat, tim asuhan Indra Zafri itu sukses mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Perjalanan Tim Nas U22 Indonesia di SEA Games 2023 terasa sempurna. Mereka tak sekalipun merasakan kalah baik di babak grup maupun di fase gugur hingga meraih emas. Prestasi Tim Nas di SEA Games 2023 sekaligus membuktikan magis Indra Zafri khususnya di tanah Kamboja. Indra punya kenangan yang manis soal prestasi di Kamboja. Sebelum emas di Games 2023, dia pernah membawa Tim Nas U22 Indonesia juara pada piala AFF U22 2019 yang juga berlangsung di Kamboja. Nompen, ibu kota Kamboja, bisa dibilang menjadi negara penuh kenangan manis untuk Indra Zafri. Pada 2019 silam, di tempat yang sama yakni Olympic Stadium, Indra juga menorehkan prestasi yakni membawa Tim Nas Indonesia juara piala AFF U22. Kala itu, Tim Nas juga mengalahkan juara bertahan Thailand. Dengan tambahan dua gelar untuk Tim Nas Indonesia yang semuanya diraih di Nompen, Indra Zafri bisa dikatakan menjadi salah satu pelatih tersukses di tanah air. Sebelumnya, Indra juga membawa Tim Nas Garuda Muda menjadi juara piala AFF U19 pada 2013 di Indonesia. Jika tetap diberi kepercayaan menukangi Tim Nas, tidak mustahil prestasi akan terus datang. Apalagi, Indra Zafri dikenal sebagai pelatih yang jeli dalam memilih pemain muda dan kini banyak yang menjadi tulang punggu Tim Nas Indonesia. Terima kasih telah menonton!